juga diantara bimbingan Nabi bersiwak ada juga kesehatan untuk kesehatan mulut kesehatan gusi kesehatan lambung kesehatan usus juga untuk otak, untuk kepala untuk mata hanya dengan siwak makanya Nabi bersabda seandakan aku tidak memberatkan umatku mereka tidak merasa keberatan niscaya aku akan wajibkan siwak bersiwak dan siwak yang paling bagus ketika pertama kali gigitan pertama yang rasanya ada paitnya itu yang paling bagus dan siwak gak bisa disamakan dengan pasta gigi apapun kenapa? ini termasuk tibun nabawi subhanallah siwak gak bisa disamakan dengan pasta gigi apapun walaupun mereknya sama ini rahmatullahi wabarakatuh ya subhanallah dengan siwak disebutkan oleh tabibul arab oleh tabib-tabib ahlul islam mereka menyebutkan siwak untuk membersihkan gigi siwak membersihkan karang gigi siwak membunuh bakteri siwak untuk membuat aroma wangi di mulut siwak untuk menguatkan gusi siwak juga untuk membersihkan lambung yang banyak dahaknya ya dengan demikian orang yang sering bersiwak kepalanya lebih ringan dan enteng orang yang sering bersiwak matanya jadi jernih karena dahak di lambung ternyata mengaburkan pandangan mata syuf ajib nah